Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita umat muslim untuk berpuasa selama sebulan penuh tiada lain, tiada buktan untuk kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan juga hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa dan juga telah diterangkan bahwa anjuran atau peruntah berpuasa ini telah dilaksanakan oleh umat-umat Nabi sebelum umat Nabi Muhammad SAW sahabat-sahabat RSH yang hebat dalam bulan suci Ramadan ini juga kita jadikan sebagai meuntung untuk menungkatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga untuk menilai suatu rakti kepada saudara-saudara kita umat muslim yang lainnya dan juga sebagaimana yang kita ketahui bersama di negara kita tercinta in Indonesia yang memiliki beribu macam pulau dan juga umat beragama teman-teman kita teman-teman kita dari umat agama lain yaitu muslim juga untuk menghemaikan bulan suci Ramadan ini bukan semata-mata untuk mencari kekiralahan mencari kreti tetapi sebagai untuk solidaritas dan juga toleransi sebagai umat beragama di Indonesia dan juga hal ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Hudurat ayat 13 Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wahai manusia Allah terangkan dalam ayat ini wahai umat manusia sesungguhnya aku telah membuatmu bersyukur-syukur dan juga berbangsa-bangsa tiada yang tidak bukan untuk kalian saling mengenal satu sama lain sesungguhnya orang yang paling muda di sisi Allah adalah orang yang bertakwa karena Allah mahamu mengetahui lagi mahasiswa sahabat-sahabat FSH yang hebat dalam ayat tersebut diterangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat umat manusia itu berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku sebagaimana yang kita lihat di Indonesia saat ini memiliki banyak suku budaya memiliki banyak bahasa yang tersebar di pulau-pulau Indonesia oleh karena itu di bulan suki Ramadan ini kita jadikan momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menjalin silaturahmi bukan hanya kepada umat muslim saja tapi teman-teman kita yang non-muslim untuk menunjukkan rasa toleransi kita terhadap mereka mungkin sekian yang bisa saya dapat sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf wawakilmu wakililah akhomintorik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh